84 juta tahun yang lalu, banyak mamalia modern, burung, kelompok serangga, bahkan tumbuhan berbunga sudah ada. Dinosaurus masih berkeliaran. Spesies itu masih punya waktu 20 juta tahun sebelum insiden asteroid terjadi. T-Rex, si pemburu yang tak kenal takut, menjadi raja semua dinosaurus. Dan bumi condong sejauh 12 derajat. Bayangkan planet kita seperti coklat ruffle. Kulitnya keras, bagian tengahnya kental, berisi materi setengah padat. Lapisan teratasnya, kerak bumi, terdiri atas lempeng-lempeng tektonik yang mirip puzzle. Benua dan samudera berada di atas lempeng ini. 84 juta tahun lalu, mantel dan kerak bumi mulai berputar di sekitar inti luar planet kita, lalu kembali. Kalau kamu bisa melihatnya dari antariksa, itu akan tampak seolah seluruh planet kita condong ke satu sisi. Kalau terjadi sekarang, hal ini akan menggeser kota New York ke lokasi Florida. Katakanlah, planet kita seperti gasing yang berputar. Gasing akan berputar sempurna jika beratnya menyebar secara merata. Tapi, kalau kamu memindahkan sebagian beratnya ke satu sisi, gasing menjadi miring. Ini bisa disebabkan oleh gerakan lempeng tektonik dan salah satunya tenggelam di bawah lempeng lain. Kita mungkin minum air yang umurnya lebih tua daripada sistem tata surya kita. Sebagian ilmuwan berpikir bahwa air yang kita miliki di bumi mungkin berasal dari titik-titik es yang melayang dalam semacam awan ruang angkasa lebih dari 4,5 miliar tahun lalu. Danau tidak selalu tenang dan menenangkan, tapi juga bisa meledak. Ini terjadi kalau di bawah permukaannya ada gas-gas vulkanik yang bisa meletus, naik ke permukaan, dan menyebabkan kerusakan besar. Seiring waktu rotasi bumi melambat, tiap tahun bulan mendapat sedikit energi dari planet kita dan perlahan-lahan menjauh dari bumi. Kedua hal ini membuat hari kita lebih panjang, tapi dengan kecepatan yang benar-benar rendah, sekitar 1,4 mili detik tiap 100 tahun. Artinya, waktu dinosaurus masih ada, satu hari cuma ada 23 jam. Dulu, planet kita berwarna ungu. Satu teori menyatakan, mikrob kuno tidak bergantung pada klorofil untuk menyerap sinar matahari, melainkan pada molekul-molekul lain. Mikrob-mikrob ini menyerap sinar hijau, lalu memantulkan kembali warna ungu yang cantik. Tiap kali nyemplung ke laut, ingatlah bahwa kamu sedang berenang di emas seharga lebih dari 700 triliun dolar. Emasnya bukan di dasar laut dan menunggu ditemukan orang, tapi dalam partikel-partikel kecil yang tersebar di air. Tempat terdalam di planet kita adalah Palung Mariana, sebuah tempat di samudera Pasifik di bawah permukaan laut. Tapi, tempat terdalam yang tidak tertutup oleh lautan berada di Antartika. Secara teknis, tempat ini tersembunyi di bawah lapisan es yang tebal dan dalam. Kedalamannya lebih dari 2.500 meter di bawah permukaan laut. Ada 60 ton debu yang jatuh dari ruang angkasa ke planet kita setiap hari. Mungkin kamu lumayan banyak menghirup debu kosmik ini waktu mau ke kantor. Ya, bentuknya debu, partikel kecil-kecil dari komet, meteorit, dan objek ruang angkasa lain. Dalol, Ethiopia, adalah tempat berpenghuni terpanas di planet kita. Antara tahun 1960 sampai 1966, suhunya 41 derajat Celcius. Dan di musim dingin sekalipun, suhunya mencapai rata-rata 37 derajat Celcius. 8 menit 20 detik adalah waktu yang dibutuhkan sinar matahari untuk mencapai planet kita. Total waktu itu tidak terlalu lama dibanding yang dibutuhkan untuk sampai ke Pluto, yakni 5,5 jam. Hampir 70 persen air tawar yang kita miliki di dunia tersimpan dalam lembaran es dan gletser. Lebih dari 96 persen air di seluruh bumi berada di lautan. Bumi itu seperti sebuah magnet besar. Inti bagian dalamnya berupa bola yang terbuat dari besi padat, dengan besi cair di sekelilingnya. Semua variasi dan perubahan kepadatan dan suhu membentuk semacam daya yang membuat besi menghasilkan arus listrik. Arus ini sejajar dengan putaran planet kita, dan membentuk medan magnet. Ada banyak bintang di galaksi Bima Sakti, yaitu 100 miliar bintang, tapi jumlah pohon di planet kita jauh lebih banyak, sekitar 3 triliun. Kamu bisa mengetahui umur sebatang pohon dengan melihat lingkaran kambiumnya. Lingkaran ini juga bisa menunjukkan tentang kondisi tahun tertentu. Kalau lingkarannya tipis, berarti ada kemarau. Sedangkan lingkaran tebal, berarti telah terjadi musim hujan. Bumi adalah planet ajaib di mana batuan pun bisa berjalan. Setidaknya, sebagian di antaranya, di Death Valley, California, batu-batu itu meninggalkan jejak, sehingga kamu bisa mencatat jalur yang telah ditempuhnya. Beberapa batuan terbesar telah meninggalkan jejak sejauh 460 meter. Batu-batu dengan bagian dasar halus berjalan berputar-putar, sedang yang bagian dasarnya kasar, cenderung meninggalkan jejak lurus. Dunia di sekitar kita terdiri dari banyak atom, dan atom-atom itu sepertinya padat. Tapi 99,99% di antaranya hanya berupa ruang kosong. Atom hanyalah sebuah nukleus yang sangat kecil, dengan sejumlah elektron yang mengitarinya. Elektron ini adalah partikel, tapi gerakannya seperti gelombang. Elektron tidak tetap di satu titik, tapi menyebar di sejumlah probabilitas dan menempati banyak ruang. Kalau ruang kosong dalam atom kita dihilangkan, semua manusia bisa muat dalam sebuah ruangan yang benar-benar sempit, yang seukuran gula batu. Australia perlahan-lahan bergeser ke utara, yakni 7 cm per tahun, karena gerakan tektonik. Australia berada di atas lempeng tektonik benua yang bergerak lebih cepat dibanding benua lain. Kamu akan butuh 400 ribu bulan untuk bisa membuatnya seterang matahari. Banyak banget ya, karena bulan kan cuma memantulkan sinar yang berasal dari matahari, dan tidak punya sinar sendiri, itu pun belum cukup. Kecerahan cahayanya juga bergantung pada sudut antara matahari, bulan, dan bumi. Dulu, planet tempat tinggal kita punya dua bulan, atau setidaknya begitulah yang diyakini beberapa ilmuwan. Mereka mengetahui bagian bulan yang menghadap bumi relatif lebih rata dan rendah, sedang bagian lain jauh lebih tebal dan berkerak. Menurut teori, dulu ada bulan kedua yang membentur bagian yang lebih tebal itu. Sebagian percaya bahwa bulan kedua itu masih ada, mungkin bukan objek ruang angkasa raksasa yang bisa kita lihat dengan jelas di langit, tapi semacam asteroid kecil yang tertarik ke dalam orbit bumi. Kandungan udara yang tertinggi bukanlah oksigen, hampir 78 persen penyusun udara adalah nitrogen. Kalau kamu ingin melihat batuan yang sangat curam, pergilah ke Taman Nasional Ayoitu, Kanada. Taman ini memiliki turunan vertikal terbesar, tebing tertinggi dan tercuram di Kanada, dengan batu yang menjorok sejauh 105 derajat dan batuan setinggi 1.220 meter. Satu tim yang terdiri dari empat pria Amerika akhirnya sampai di puncaknya pada tahun 1985. Meski sudah ada 30 upaya untuk itu sebelumnya, mereka butuh waktu 33 hari untuk naik. Pasifik, Atlantik, Hindia, dan Arktik adalah empat samudera di dunia. Samudera Selatan dikonfirmasi sebagai samudera kelima. Samudera ini tidak dibatasi oleh benua-benua di sekitarnya, tapi oleh arus Antarktika yang bergerak dari barat ke timur. Penelitian menunjukkan bahwa arus ini terbentuk lebih dari 30 juta tahun lalu ketika Amerika Selatan dan Antarktika telah terpisah. Ini memungkinkan air mengalir tanpa hambatan di dasar samudera itu. Gletser dan lembaran es yang mencair berarti ada lebih banyak air di samudera. Ini memberikan bobot tambahan yang menekan dasar laut, membuatnya tenggelam. Permukan bumi tampak padat dan sepertinya permanen. Tapi setiap 500 juta tahun, permukan bumi mengalami proses regenerasi. Lempeng tektonik saling bertabrakan, kerak benua membentuk tekanan di kerak samudera, dan tekanan itu mengaktifkan gunung berapi. Seiring waktu, semua ini menghasilkan regenerasi dan pergantian sebagian besar permukan bumi, seperti tubuh kita yang meregenerasi sel-sel kulit, mengganti sel-sel lama dengan yang baru. Dari semua planet di tata surya, bumi adalah satu-satunya yang kerak luarnya terpengar. Ada badai salju yang lebat, hawa dingin menembus tulang-tulangnya, kakinya hampir setinggi lutut dalam salju. Pemburu berpengalaman Joe Lebel, berjalan melalui hutan, menutupi wajahnya dari angin kencang. Orang lain mungkin sudah jatuh dan berteriak putus asa, tapi enggak dengan Joe Lebel. Dia bisa bertahan dalam situasi apapun dan selalu tahu apa yang harus dilakukan. Saat ini, dia sedang menuju ke salah satu desa di ujung utara Kanada. Permukiman kecil ini terletak di Danau Anjekuni. Penduduk desa ini adalah suku Inuit, penduduk asli Amerika Utara. Joe sudah lama enggak makan atau minum. Dia butuh tidur nyenyak dan makanan hangat yang diharapkan bisa dia dapatkan dari suku Inuit yang ramah. Melalui pepohonan dan kabut putih, dia melihat siluet tenda-tenda. Asap mengepul dari beberapa rumah. Joe mungkin akan sampai di sana tepat waktu untuk makan siang. Dia mencapai desa dan pada saat ini, angin menjadi tenang. Badai salju telah berakhir. Sang pemburu mempercepat langkahnya dan menuju desa yang terletak di sepanjang danau yang membeku. Aneh, tetapi enggak ada penduduk setempat di manapun. Mungkin semua orang sedang duduk di dalam rumah menunggu badai salju. Halo! Joe berkata dengan keras, tapi enggak ada jawaban. Bagus, asap keluar dari tenda ini. Joe mengetuk dindingnya, tapi enggak ada yang membukanya. Dia mengetuk beberapa kali dan masuk ke dalam. Tenda kecil itu kosong. Semua barang ada di tempatnya. Ada selembar kain dengan jarum dan benang di atas meja. Kayu bakar membara di perapian. Tampaknya, orang-orang baru saja meninggalkan tempat ini. Joe masuk ke tenda berikutnya dan melihat gambaran yang sama. Semua benda ada di tempatnya, tapi enggak ada orang. Joe berjalan melewati tenda-tenda dan melihat sebuah lubang tempat api unggun pernah menyala. Ada tali di atasnya dengan daging yang dimasak oleh orang Inuit tergantung di atasnya. Entah mengapa, mereka enggak memakannya. Danau Anjikuni merupakan bagian dari rantai perairan. Di sini, orang Inuit memancing dan berdagang berbagai barang. Biasanya, ada banyak orang di sini. Tapi sekarang ada sesuatu yang memaksa mereka meninggalkan rumah mereka. Mengapa mereka meninggalkan barang-barang mereka dan kemana mereka pergi? Enggak ada jejak di sekitar desa. Semua kereta luncur ada di tempatnya. Suku Inuit bahkan meninggalkan anjing-anjing mereka di sini. Anjing membantu mereka berburu dan menarik kereta luncur. Enggak ada yang akan meninggalkan pakaian hangat dan anjing di sini saat pindah. Terutama dalam cuaca buruk. Joe Lebel mengetahui semua ini. Jadi dia menyimpulkan bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi di sini. Tubuhnya gemetar. Bukan karena kedinginan, tapi karena ketakutan. Setelah mengelilingi seluruh permukiman, dia enggak menemukan satu jiwapun. Dengan ketakutan, dia meninggalkan desa, menuju tiang telegraf terdekat dan mengirimkan pesan kepada polisi. Setelah beberapa saat, semakin banyak orang berdatangan. Polisi berusaha mencari jejak orang hilang dan mencari tahu apa yang telah terjadi. Tapi nihil. Di dekat desa, mereka menemukan sebuah kuburan kosong. Selama upacara, suku Inuit melepakan batu di sekitar lokasi permakaman. Batu-batu di sekitar lubang terbuka, enggak tersentuh. Yang berarti bukan hewan yang menggalinya. Tapi siapa atau apa yang membutuhkannya? Sekitar 30 orang tinggal di desa tersebut dan mereka semua hilang. Penduduk lokal dari desa-desa tetangga enggak bisa membantu karena mereka enggak tahu apa yang telah terjadi. Satu-satunya hal yang disadari oleh polisi adalah cahaya biru yang enggak biasa. Di daerah ini, cahaya utara adalah fenomena yang umum. Orang-orang yang tinggal di sini secara rutin melihat cahaya di langit berbintang. Tapi polisi telah melihat sesuatu yang lain, cahaya biru yang berdenyut. Selain itu, para pemburu lain juga menyaksikan hal serupa. Mereka mengatakan bahwa ada benda-benda aneh yang terbang di langit. Ini semua terjadi pada tahun 1930. Sudah hampir 90 tahun sejak lenyapnya desa tersebut dan orang-orang telah menciptakan banyak teori. Yang paling populer adalah serangan dari peradaban luar angkasa. Menurut teori ini, cahaya biru di langit yang dilihat oleh penduduk setempat dan polisi adalah pesawat luar angkasa. Beberapa orang percaya bahwa pada suatu malam yang enggak menyenangkan, pesawat luar angkasa ini terbang ke permukiman dan membawa pergi semua orang. Selain versi fiksi ilmiah ini, ada juga versi yang lebih realistis. Para pengguna internet telah mengetahui bahwa Joe Lebel enggak punya lesensi berburu. Mungkin dia bukan seorang profesional dan mengarang semuanya. Namun pada waktu itu, banyak pemburu yang enggak punya lesensi. Jadi perkataan Joe mungkin benar. Namun kalau kita mencoba mencari tahu dari mana semua informasi ini berasal, kita akan melihat bahwa sumber utamanya adalah buku-buku dan beberapa artikel surat kabar dari tahun 30-an. Namun enggak satu pun dari mereka yang bisa mengkonfirmasi bahwa kisah misterius Dano Anjekuni adalah benar. Mungkin seluruh cerita ini hanya karangan belaka. Sekarang mari kita tinggalkan salju di Kanada dan menuju ke dataran panas di India. Di negara besar ini, ada satu desa yang menyeramkan di mana orang-orangnya juga menghilang tanpa jejak. Hal ini terjadi pada paruh pertama abad ke-19. Namun, penduduk setempat masih menghindari tempat ini bahkan sampai sekarang karena mereka percaya bahwa kekuatan jahat yang tak terlihat tinggal di sana. Mari kita periksa dan cari tahu apa yang terjadi pada desa Kuldara. Tempat ini terletak di distrik Rajasthan. Untuk mencapainya, kamu bisa menggunakan taksi untuk menuju desa atau kota terdekat. Desa ini terletak jauh dari permukiman lainnya. Tempat ini terlihat sepi, hanya ada reruntuhan. Sepertinya para arkeolog baru saja menggali tempat ini dari tanah dan meninggalkannya di sini. Tapi ini bukan kota kuno. Desa ini ditinggalkan lebih dari 200 tahun yang lalu. Namun sampai saat itu, tempat ini telah berkembang pesat. Kuldara adalah sebuah desa yang besar. Penduduk setempat sebagian besar adalah petani. Mereka menjual hasil pertanian mereka. Dan kemudian, pada suatu malam, semuanya berubah. Orang-orang meninggalkan rumah dan harta benda mereka dan melarikan diri dari sana. Gak ada yang tahu mengapa mereka melakukannya. Dan gak ada yang tahu kemana mereka pergi. Gak ada yang pernah melihat penduduk Kuldara lagi. Selain turis, hampir gak ada yang datang ke sini. Penduduk setempat yakin bahwa desa ini dikutuk dan merupakan pusat aktivitas paranormal. Kalau kamu bertanya kepada penduduk kota terdekat atau membaca informasi di internet, kamu akan mengetahui beberapa legenda tentang tempat ini. Salah satu versi yang populer mengatakan bahwa orang-orang meninggalkan desa ini karena kekurangan air. Namun, versi ini gak menjelaskan mengapa para penduduk pergi dalam semalam dan meninggalkan barang-barang mereka. Menurut versi lain, para penduduk desa melarikan diri untuk menyelamatkan putri kepala suku Kuldara, seorang penguasa lokal jatuh cinta padanya dan ingin menikahinya. Dia mengancam penduduk setempat dengan konsekuensi besar kalau gadis itu menolaknya. Penguasa tersebut memberi mereka satu hari untuk membuat keputusan. Para penduduk gak setuju dengan persyaratan tersebut. Sebagai tanda solidaritas, mereka memutuskan untuk meninggalkan desa bersama dengan kepala desa dan putrinya. Namun kalau ini benar, mengapa gak ada orang lain yang melihat orang-orang ini? Mereka pasti telah melarikan diri ke permukiman lain. Selain itu, mereka membutuhkan barang-barang mereka dalam perjalanan ke sana. Kisah-kisah dari Kuldara dan Danau Anjekuni punya satu kesamaan. Orang-orang meninggalkan tempat yang nyaman dan aman untuk alasan yang gak diketahui. Kisah serupa terjadi di Irlandia dengan sebuah desa kecil di Pulau Ekel. Sekitar 40 rumah sederhana yang terbuat dari batu dan jerami terletak di sepanjang lembah Teluk Kim. Desa ini disebutkan dalam dokumen 1994. Saat itu gelap, jadi tidak ada yang melihat dua siluet yang membuka pintu keluar darurat dari kompleks kubah kaca di Arizona yang dikenal sebagai Biosfer 2. Mereka bertekad untuk membebaskan tujuh orang yang terkurung di dalamnya selama sebulan mempertaruhkan nyawa mereka atas nama Sainz. Misi tersebut berhasil, namun mereka harus berhadapan dengan tuduhan masuk tanpa izin dan vandalisme. Pengacau itu adalah Abigail Elling dan Mark Pantillo. Mereka adalah salah satu dari delapan iblis malang pertama yang tinggal di tempat itu sebagai kelinci percobaan. Dan mereka tidak ingin orang lain mengalami kengerian yang sama seperti yang mereka alami. 150 juta dolar dihabiskan untuk melihat apakah manusia dapat menciptakan kondisi kehidupan yang cocok di planet lain seperti Mars. Untuk melakukan hal ini, para ilmuwan membangun dunia mini dengan lebih dari 3.000 spesies tanaman dan hewan. Biosphere 2 adalah habitat seluas 3 hektare yang tertutup rapat, lengkap dengan hutan hujan mini, pantai pribadi dengan terumbu karang, padang rumput sabana, rawa-rawa, dan bahkan gurun. Antara tahun 1991 hingga 1993, tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari tempat itu. Kelompok yang terdiri dari delapan orang yang terkurung di dalam itu menyebut diri mereka Biosperians. mengenakan pakaian seperti Star Trek, menanam makanan mereka sendiri, dan menghirup udara mereka sendiri. Mereka memulai dengan harapan tinggi dan sarapan ala Hotel Bintang 5, namun keadaan berubah menjadi lebih kelam setelah beberapa bulan. Seluruh tim kelaparan dan berubah menjadi oranye. Di Biosphere 1, yang merupakan bumi yang sebenarnya, kamu dapat memesan pizza dalam 2 menit. Tapi di dalam Biosphere 2, mereka membutuhkan waktu 4 bulan untuk membuat margarita. Mereka harus memanen gandum untuk adonan dan memerah susu kambing untuk keju. Tujuannya adalah untuk benar-benar mandiri, dan mereka menjadi bagian dari atmosfer secara harfiah. Ketika mereka mengembuskan napas, CO2 memberi makan ubi jalar yang mereka tanam. Dan ubi jalar itu menjadi bagian dari mereka, karena mereka pada dasarnya memakan karbon yang sama berulang kali. Mereka makan ubi jalar begitu banyak, sehingga kulit mereka berubah menjadi oranye karena kelebihan beta-karoten. Situasi yang tampak lucu pada saat itu menyoroti masalah besar. Hasil panen di Biosphere 2 sangat mengecewakan, dan para kru kelaparan. Mereka menjadi gila karena kelaparan, dan saat-saat kemarahan yang tiba-tiba membuat mereka melakukan hal-hal yang patut disesali, seperti mencuri pisang dari gudang bawah tanah. Pada suatu saat, lemari pendingin harus dikunci. Selama enam bulan pertama, masing-masing dari mereka kehilangan berat badan antara delapan hingga 26 kilogram. Setiap hari seseorang bertugas menimbang makanan segar untuk juru masak, mencatat informasi tentang nutrisi ke dalam komputer untuk memastikan para kru mencapai target kalori, protein, dan lemak yang direkomendasikan. Awalnya, makanan disajikan secara prasmanan, namun ketika para kru semakin lapar, para juru masak mulai membagi makanan mereka dengan cermat ke dalam porsi yang sama. Makanan mereka, kebanyakan ubi jalar, wortel, buah-buahan, dan sesekali daging pada hari minggu. Diharapkan dapat membuat mereka tetap bertahan selama 80 jam kerja per minggu yang melelahkan dengan kerja fisik yang berat. Para biosperian meninggalkan setiap waktu makan dalam keadaan lapar. Dan mereka terus bermimpi tentang hamburger McDonald's, sushi, sneakers bar, dan kue keju. Udara di sana hampir habis. Seluruh tempat itu benar-benar tertutup rapat dengan kaca dan baja di bagian atas dan lantai baja yang kokoh di bawahnya. Para manajer memastikan untuk memeriksa semua yang masuk agar menghindari bahan sintetis yang mengeluarkan gas berbahaya. Ruang tamu dilengkapi dengan wall dan kayu dan mereka tidak bisa menggunakan biodoran kimia atau meniup lilin ulang tahun. Biosperians mengandalkan makanan yang mereka tanam dan hutan hujan mini mereka untuk menghasilkan oksigen yang cukup untuk bertahan hidup. Namun, mereka kehilangan oksigen dengan sangat cepat, tenggelam dalam emisi karbon dioksida mereka sendiri, dan yang terburuk, mereka tidak tahu mengapa. Dengan 9 bulan percobaan yang tersisa, kadar oksigen telah turun dari 21% menjadi sekitar 15% yang terasa seperti tinggal di puncak gunung Fuji. Mereka merasa tidak enak, pada dasarnya menyeret diri mereka sendiri di sekitar biosfer. Mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan sebuah kalimat tanpa berhenti untuk mengambil nafas. Kemudian slip apnea mulai menyerang, dan beberapa dari mereka terbangun dengan terengah-engah. Untuk menurunkan tingkat karbon di dalam biosfer 2, mereka mencoba beberapa langkah putus asa, seperti menanam tanaman seperti orang gila, mengurangi penyiraman tanah sebanyak mungkin, dan bahkan berhenti mengolah tanah. Tidak ada yang berhasil, jadi semua orang setuju bahwa mereka telah mencapai titik terendah dan meminta bantuan. Truk berpendingin datang untuk memompak oksigen murni ke biosfer 2. Begitu gas mulai mengalir, mereka tertawa terbahak-bahak dan mulai berlarian. Ekosistem menjadi sangat berantakan. Burung kolibri dan lebah madu lenyap setelah beberapa bulan, sehingga tanaman tidak lagi mengalami penyerbukan. Cacing dan tungau menyerang tanaman, dan kecowak mengambil alih. Empat spesies kecowak dibawa masuk untuk mendaur ulang bahan organik, tetapi kecowak rumah tangga biasalah adalah penyintas sesungguhnya. Kecowak-kecowak itu entah bagaimana menyelinap masuk dan berkembang biak, menjadi ancaman serius sebagai tanaman. Pada malam hari, dapur dibanjiri kecowak segera setelah lampu padam. Untuk mengatasi serangan kecowak, kelompok ini mengolesi cangkir kopi dengan pelumas, dan menaruh potongan pepaya di dalamnya sebagai umpan. Kecowak-kecowak akan memanjat ke dalam, tetapi mereka tidak bisa memanjat sisi-sisi yang licin untuk menarikan diri. Lapar, kekurangan oksigen, berurusan dengan serangga-serangga, itu sudah cukup untuk membuat siapapun menjadi gila. Perdebatan sengit menyebabkan gelas dilempar dan orang diludahi. Akhirnya, seluruh kelompok terpecah menjadi dua. Mereka berhenti berbicara dan bisa berjalan saling berpapasan di lorong-lorong tanpa melakukan kontak mata. Separuh dari mereka menginginkan lebih banyak makanan dan oksigen untuk melanjutkan penelitian dengan bermartabat. Sementara separuh lainnya percaya bahwa mereka bisa bertahan hidup tanpa bantuan dari luar, tidak peduli berapapun biayanya. Sebenarnya, ruang yang disegel itu telah dibobol jauh sebelum semua itu terjadi. Hanya dua minggu setelah mereka masuk ke dalam, seorang biosperian bernama Jane Pointer memotong ujung jarinya dalam sebuah kecelakaan saat memasak nasi. Dokter Missy mencoba menjahit ujung jarinya kembali tapi tidak berhasil dan jarinya menghitam dalam beberapa hari. Dia pergi ke rumah sakit di luar untuk menjalani operasi dan beberapa jam kemudian, dia menyelinap kembali ke dalam membawa tas ransel yang penuh dengan persediaan seperti komponen komputer dan film berwarna. Para wartawan baru mengetahui pengiriman diam-diam itu berbulan-bulan kemudian dan karena itu, banyak orang yang mempertanyakan kredibilitas seluruh eksperimen tersebut. Media memperlakukan eksperimen ini seperti reality show dengan menyebutnya sebagai hiburan ekologis yang trendy. Berita utama di seluruh dunia membuat seolah-olah mereka berada di ambang kehilangan nyawa sampai-sampai keluarga mereka khawatir dan menelpon biosperians untuk memeriksa apakah mereka benar-benar baik-baik saja. Kelompok ini merasa seperti berada di kebun binatang manusia dengan turis-turis yang datang dari jauh untuk mengintip ke dalam kandang kaca. Dalam 6 bulan pertama saja, lebih dari 150 ribu orang mengunjungi tempat itu. Yuspir 2 akhirnya menjadi lelucon budaya pop, menginspirasi film komedi berjudul Biodome dan beberapa dekade sketsa lucu. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa tidak ada satupun dari mereka yang berhenti dari eksperimen dan keluar dari pintu depan. Ya, tidak ada satupun dari para pecinta lingkungan yang ingin menjadi orang pertama yang mengakui bahwa hal ini terlalu berat untuk ditangani. Ditambah lagi, mereka semua masih berharap bahwa mereka bisa memecahkan paket-paket membangun bumi nomor 2. Pada akhirnya, mereka berhasil menemukan 7 ton oksigen yang hilang. Oksigen tersebut telah diserap oleh beton. Meskipun terengah-engah sepanjang waktu mungkin tampak seperti tantangan terbesar yang mereka hadapi, para biosperians mengatakan bahwa belajar bagaimana menghadapi orang-orang di lingkungan tertutup lebih sulit lagi. Sepertinya percobaan itu gagal besar, tetapi kelompok itu belajar banyak pelajaran berharga. Mereka membuktikan bahwa ekosistem tertutup dapat bekerja selama bertahun-tahun. Mereka berkontribusi pada penelitian tentang restorasi terumbu karang dan peternakan mereka menunjukkan bahwa produktivitas tinggi dan daur ulang nutrisi penuh dapat dicapai tanpa bahan kimia beracun. Jika kamu bertanya-tanya, ini bukanlah akhir dari kompleks kaca. Misi kedua di dalam Biosfer 2 berlangsung pada bulan Maret 1994. Sekarang, kamu bisa kembali ke awal video untuk memahami bagaimana hal itu berhasil. Malam ini cerah dan kamu keluar melihat bintang. Di masa sakti sendiri tampak sangat besar. Kamu memeriksa ponselmu dan menemukan bahwa galaksi tempat kamu berada saat ini memiliki lebar 100 ribu tahun cahaya. Sebagai perbandingan, satu tahun cahaya aja udah jauh banget. dibutuhkan 4,2 tahun cahaya untuk pergi dari bumi ke Proxima Centauri yang merupakan bintang terdekat dengan planet kita selain matahari. Jadi, 100 ribu tahun cahaya itu jauh dari yang bisa dipahami oleh manusia biasa dan itu baru satu galaksi. Masih banyak lagi galaksi lain di luar sana. Nah, dari data ini tampaknya sangat tidak mungkin kalau kita adalah satu-satunya bentuk kehidupan yang ada, kan? Tapi kenapa kita belum pernah menemukan bentuk kehidupan lain sejauh ini? Mari kita luruskan satu hal. Kehidupan di luar bumi nggak selalu berarti tentang makhluk hijau. Bisa juga berarti mikroorganisme, bakteri, dan tanaman yang dapat ditemukan di planet lain. Sebenarnya, ada spektrum besar kemungkinan kehidupan di planet lain dan dengan mempertimbangkan bahwa ada 50 miliar planet di Bimasakti, sangat kecil kemungkinannya cuma ada kita di alam semesta yang luas ini. Seperti apa kehidupan di planet lain? Inilah yang telah kita cari tahu selama bertahun-tahun. Yuk, coba pikirkan bareng-bareng. Sebuah planet mungkin tidak memiliki kehidupan saat ini, tapi bisa jadi planet itu memiliki jejak-jejak bahan organik atau fosil yang berarti ada makhluk hidup yang pernah hidup di sana. Bisa juga ada planet di luar sana yang memiliki kehidupan dengan biokimia kompleks yang berarti planet itu bisa memiliki fauna seperti yang kita miliki di bumi, meski mungkin tidak sama. NASA menciptakan ilmu khusus yang didedikasikan untuk mempelajari bentuk-bentuk kehidupan di luar bumi. Ilmu ini disebut astrobiologi. Sejak badan antariksa ini didirikan pada tahun 1958, tidak butuh waktu lama untuk memulai mencari kehidupan di luar bumi. Mereka segera menyusun rencana aksi. Pertama, mereka perlu memahami bagaimana kehidupan di bumi terbentuk dan kedua, bagaimana kehidupan bisa terbentuk di planet lain. Kali pertama, NASA mencoba mencari kehidupan di luar angkasa adalah pada tahun 1976. Pendarat Viking meluncur ke luar angkasa menuju Mars dan ada harapan besar bahwa manusia akan menemukan bukti pertama adanya kehidupan di luar bumi. Sayangnya, pendarat itu kembali dengan gambar-gambar planet yang tampak tandus dan suram dan para ilmuwan sangat kecewa. Kesimpulan ilmiah mengenai apakah kehidupan bisa dideteksi di sana masih membingungkan. Tapi kamu harus tahu apa yang kamu cari untuk bisa menemukannya, kan? Kegagalan misi Viking telah memicu perdebatan hangat di antara para ilmuwan NASA untuk mendefinisikan apa arti kehidupan yang sebenarnya. Dan, itu juga menarik perhatian mereka pada sebuah detail kecil, tapi sangat penting. Wahana antariksa yang berangkat dari bumi biasanya mengangkut mikroorganisme dan bakteri secara gak sengaja karena bakteri-bakteri tersebut menempel pada wahana itu. Ternyata, bakteri-bakteri ini bisa mencemari sampel yang diambil para ilmuwan, jadi mereka perlu mempertimbangkan hal ini. Semua ini membuat ekspedisi Mars mundur dari rencana jangka pendek NASA, muncullah pertanyaan baru yang menjadi prioritas utama. Apa saja jenis dan tahapan kehidupan yang bisa diidentifikasi oleh program antariksa? Para ilmuwan mungkin pernah menemukan kehidupan di planet lain, tapi mereka tidak bisa mengidentifikasinya sebagai kehidupan. Itulah sebabnya, NASA mulai mempelajari planet kita sendiri dengan lebih baik. Mereka mempelajari segalanya, mulai dari bentuk kehidupan purba yang hidup miliaran tahun lalu, hingga makhluk hidup yang berkeliaran di planet kita saat ini. Mereka paham bahwa pencarian harus dilakukan ke dalam dan juga keluar. Mari kita lihat perkembangan kehidupan di bumi sejak awal. Bayangkan bahwa perkembangan ini diwakili sebagai sebuah tangga dan setiap tahap perkembangannya adalah anak tangga yang lebih besar. Pertama, kita akan melihat kimia dasar, sebuah elemen kimia lepas seperti yang kita lihat dalam tabel periode. Namun, elemen ini perlu menyusun dirinya sendiri ke struktur yang lebih kompleks untuk dapat mereplikasi diri, berubah, dan berevolusi. Hal ini akan terjadi pada anak tangga kedua di mana kita mulai melihat pembentukan organisme mikroskopis. Di anak tangga ketiga, sel-sel ini bergabung menjadi makhluk multiseluler yang memungkinkan adanya kompleksitas dan variasi yang lebih banyak. Anak tangga di atas menghasilkan spesies yang dapat berevolusi dengan otak besar memungkinkan penggunaan alat, budaya, dan pengetahuan bersama. Disitulah manusia berada. Melihat tangga ini, orang mungkin bertanya, jadi apa yang dibutuhkan organisme multiseluler untuk berevolusi menjadi manusia yang sempurna? Inilah yang disebut dengan filter besar. Ini adalah lompatan evolusi besar yang membutuhkan banyak usaha dan kondisi lingkungan yang sempurna untuk mewujudkannya. Dan, mengingat bahwa kita belum pernah mendengar tentang peradaban lain di luar sana, mungkin cuma kita yang mampu melakukan lompatan ini. Lagi pula, seberapa besar kemungkinan kita bisa menemukan kehidupan di luar bumi yang mirip dengan kita, hal ini bergantung pada seberapa banyak planet yang ada di luar sana di zona Goldilocks bintangnya, yaitu area di sekeliling bintang di mana air bisa berwujud cair. Dan karena bintang-bintang ini memiliki berbagai macam ukuran dan bentuk, maka zona ini berbeda bagi setiap sistem bintang. Tapi itu bukan satu-satunya kriteria yang kita tahu untuk bisa mengetahui adanya kehidupan. Kita biasanya mencari tiga hal untuk mendeteksi kehidupan. Air dalam bentuk cair, metana, dan oksigen. Air memungkinkan komponen-komponen kimiawi bercampur dan bergabung membentuk makhluk multiseluler. Metana dihasilkan dari proses pengurayan yang dilakukan oleh bakteri, dan oksigen adalah produk sampingan dari respirasi tanaman. Ini adalah beberapa tanda yang diprogram untuk dicari oleh teleskop James Webb. Teleskop James Webb memiliki tujuan ambisius yang dapat merevolusi ilmu pengetahuan antariksa. Prioritas utamanya adalah mendeteksi bentuk-bentuk kehidupan dengan mempelajari galaksi-galaksi kecil yang mengorbit di masa sakti. Teleskop ini juga akan mencari bintang-bintang tertua di alam semesta dan mencoba mengumpulkan data tentang asal-usul alam semesta itu sendiri. Luar biasa ya! NASA bertaruh pada dua variabel dengan teleskop baru ini. Pemindaian menyeluruh terhadap apa yang disebut eksoplanet alias planet dari luar tata surya dan pencarian ekstrem mofil jenis kehidupan yang menyukai lingkungan ekstrem. Ekstrem mofil pertama kali ditemukan di bumi pada tahun 1960-an ditemukan di dasar laut di dekat kepulauan Galapagos. Para ilmuwan menemukan mikroorganisme yang hidup di dekat ventilasi hidrotermal yang tersebar di dasar laut di bagian dunia tersebut. Berkembang pesat di tempat-tempat seperti ini dengan suhu ekstrem lebih dari 370 derajat Celsius membutuhkan ketangguhan yang serius. Bayangin aja panasnya! Penemuan ini merupakan titik balik bagi bidang astrobiologi karena para ilmuwan memahami bahwa kehidupan bisa bertahan dalam kondisi yang sangat keras mirip dengan atmosfer yang ada di beberapa eksoplanet. Tapi kehidupan mungkin saja muncul di lingkungan kita sendiri kalau kita cukup beruntung. Dibandu oleh moto ikuti air mengalir NASA meluncurkan dua misi penting di dalam tata surya kita yang dapat berkontribusi besar dalam pencarian kehidupan di luar bumi. Kamu ingin Jupiter kan? Planet gas raksasa yang punya bulan bernama Europa. Beberapa tahun lalu para ilmuwan menemukan kalau Europa memiliki lautan yang tersembunyi di balik lapisan kerak es. Dan masih ada lagi menurut penelitian air di Europa itu asin sama seperti air yang ada di bumi. Europa adalah pesaing besar untuk mendeteksi kehidupan tapi misi Europa Clipper tidak bertujuan untuk mengidentifikasi hal ini. Sebaliknya Europa Clipper akan mengorbit bulan itu dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang kondisi atmosfernya. Misi lain yang juga akan mengorbit bulan adalah Dragonfly sebuah octocopter yang akan menjelajahi bulan Saturnus Titan. Peluncurannya diprogram untuk tahun 2027 dan baru akan tiba di orbit Titan sekitar tahun 2034. Wahana ini akan mengambil sampel dan memeriksa serangkaian lokasi yang menjanjikan di sekitar bulan S Saturnus dan siapa tahu bisa menemukan informasi baru mengenai kehidupan ekstraterestrial. Kita lihat aja bagaimana nanti tapi menurutku sih kita udah selangkah lagi menuju penemuan besar. Halo penduduk bumi jika kamu berpikir bahwa kamu istimewa karena tinggal di satu-satunya planet yang bisa dihuni di luar sana pikirkan lagi deh. Apa yang membuat sebuah planet cocok untuk kehidupan? Ada banyak faktor seperti planet itu sendiri tetangganya dan bintang yang diorbitnya. Planet Laik Huni pada dasarnya adalah planet yang bisa menopang kehidupan dengan berbagai hal seperti akses ke air sumber energi dan nutrisi. Bumi misalnya berada di titik manis yang dikenal sebagai zona Laik Huni di mana ia bisa memiliki air dalam bentuk cair di permukaannya. Tapi hanya dengan berada di zona ini tidak berarti sebuah planet bisa dihuni. Faktor-faktor seperti tingkat radiasi yang sangat tinggi bisa membuat sebuah planet tidak bisa dihuni meskipun temperaturnya tepat. Jadi intinya kita butuh air sesuatu untuk mengorbit dan seperangkat nutrisi yang berasal dari bahan kimia yang bisa ditemukan di tabel periodik unsur Mendeleaf atau makanan ringan yang kamu beli. Lihatlah eksoplanet yang dinamai K218b ini. Istilah eksoplanet tidak berarti bahwa planet ini eksotis. Istilah ini hanya menunjukkan bahwa planet ini terletak di luar tata surya. Sebagian besar planet harus mengorbit sesuatu kecuali kalau kita berbicara tentang planet-planet nakal yang pada dasarnya adalah benda seukuran planet yang melayang-layang di angkasa tapi tidak mengorbit bintang atau katai coklat. Alih-alih mengorbit matahari K218b justru mengorbit bintang katai merah bernama K218. Bintang ini bukan bintang biasa yang bisa dilihat dengan mata telanjang di langit malam. Bintang yang satu ini sulit diamati karena kecerlangannya yang rendah. K218b memang planet yang sangat jauh planet ini berada pada jarak 28 parsek dari bumi 1 parsek sama dengan 31 triliun kilometer coba deh kamu hitung petunjuk banyak angka nolnya K218b adalah sub-Neptunus yang artinya memiliki radius yang lebih kecil dari Neptunus tapi planet ini jauh lebih besar daripada tempat tinggal kita yang sederhana ini ukurannya sekitar 2,6 kali jari-jari bumi dari segi berat K218b ini jauh lebih besar dari bumi sekitar 8 kali lebih masif planet ini membutuhkan waktu 33 hari untuk mengelilingi bintang induknya dan ia menerima cahaya bintang yang sama banyaknya dengan yang diterima bumi dari matahari planet ini memiliki intensitas cahaya 1,28 kali lebih besar daripada bumi dan memiliki suhu keseimbangan minus 2 derajat celsius bukan ini bukan berarti bahwa K218b terasa seperti New York di bulan Januari ini hanya memberi kita gambaran tentang suhu teoritis yang ada di sana suhu keseimbangan planet pada dasarnya adalah suhu yang akan dimiliki planet jika dia memiliki radiasi yang seimbang suhu ini terjadi ketika jumlah panas yang keluar dari planet sama dengan jumlah panas yang masuk jarak triliunan mil yang memisahkan kita tidak menjadi masalah bagi teleskop-teleskop canggih seperti teleskop antariksa Kepler yang menemukan planet ini serta teleskop antariksa James Webb yang sedang mempelajari atmosfernya pada tahun 2019 para ilmuwan mengumumkan mereka menemukan uap air di atmosfer eksoplanet K218b hal ini memicu ketertarikan yang lebih besar pada dunia yang aneh ini 4 tahun kemudian teleskop Webb mendeteksi karbon dioksida dan metana yang berputar-putar di udara planet ini karbon dioksida pada dasarnya adalah sahabat kita di bumi manusia membutuhkannya untuk bernapas dengan baik dan menjaga pH darah kita dan tanaman juga menyukai zat ini karena membantu mereka membuat oksigen melalui fotosintesis jelas kita tidak bisa bertahan hidup tanpanya begitu juga tanpa metana tapi permata kecil ini membuat beberapa ilmuwan semakin bersemangat karena ditemukannya beberapa molekul gas dimethyl sulfida di atmosfer pada tahun 2023 para ilmuwan dari University of Cambridge menemukan molekul-molekul berbasis karbon seperti metana dan karbon dioksida di K218b dengan bantuan JWST ini bisa berarti kalau eksoplanet ini memiliki atmosfer yang kaya hidrogen serta permukaan yang berair ada kemungkinan ada aroma dimethyl sulfida atau DMS di dalamnya di bumi zat ini biasanya dikaitkan dengan kehidupan karena biasanya diproduksi oleh fitoplankton di lautan fakta bahwa kami menemukan petunjuk adanya DMS di K218b seperti menemukan tiket emas dalam sebatang coklat kosmik sekarang itu membuatmu gugup kan? mengapa DMS begitu penting? DMS adalah pahlawan super di planet kita yang memainkan peran penting dalam siklus belerang dan bahkan mempengaruhi iklim kita dengan membantu pembentukan awan dan menemukan DMS di planet lain bisa jadi pertanda adanya kehidupan yang mirip dengan kehidupan di bumi sepertinya planet ini adalah tempat yang menyenangkan dengan suhu yang tidak terlalu panas dan semua nutrisi yang tepat untuk membuat kita tetap hidup jadi gimana pendapatmu tentang penampakannya secara keseluruhan? mungkin planet ini membutuhkan waktu beberapa juta tahun untuk terbentuk meskipun suhu di bawah tanah mungkin memanas tapi seharusnya tidak ada perbedaan besar di permukaannya beberapa ahli percaya planet ini bisa menjadi rumah bagi lautan air atau lava cair dengan atmosfer yang kaya akan hidrogen menyerupai raksasa gas seperti Uranus atau Neptunus yang satu ini tidak terlalu cocok dengan standar bumi karena atmosfer kita sebagian besar terbuat dari nitrogen jika ada lautan kemungkinan besar lautan tersebut berada di bawah lapisan es dan batu yang tebal yang dapat mengacaukan iklim planet ini ketika cuaca menjadi sangat panas batas antara lautan dan langit menjadi kabur kita tidak yakin apakah ada lautan cair di K218b dan sulit untuk melihatnya dari jauh hanya dengan melihat ukuran dan berat planet ini saja tidak akan memberikan jawaban seluruh lautan cair masih simpang siur awalnya kita mengira air dalam kondisi super kritis lebih mungkin terjadi tapi pengamatan baru menunjukkan adanya lautan cair gas-gas yang mencurigakan seperti hidrokarbon dan amonia mungkin bergerak dari udara ke dalam air jika memang ada samudera yang berarti tidak ada batas yang jelas antara langit dan laut tapi beberapa ahli mengatakan lautan batu yang meleleh bisa saja melakukan hal yang sama yang lain berpendapat pengaturan Neptunus mini yang kaya gas juga bisa menjelaskannya teleskop Hubble melakukan pengamatan dan menemukan kalau K218b memiliki atmosfer yang dipenuhi hidrogen mereka menduga ada uap air yang juga berada di sana tapi itu masih menjadi misteri rupanya teleskop antariksa James Webb berhasil mengintip dan melihat kurang dari 0,1% uap air mungkin karena planet ini memiliki atmosfer yang kering adapun amonia hampir tidak ada di dunia yang jauh itu metana dan karbon dioksida tampaknya lebih dominan di atmosfer dengan persentase sekitar 1% tapi jangan berharap untuk melihat karbon dioksida lain yang ikut meramaikan pesta konsentrasinya hanya bisa ditebak pada saat ini atmosfer K218b hanyalah sebagian kecil dari masa totalnya sekitar 6,2% dan mungkin memiliki atmosfer yang mirip dengan Uranus dan Neptunus dari segi kabut tidak banyak yang terjadi dan awan airnya masih menjadi misteri awan tersebut mungkin berupa es meskipun ada kemungkinan juga ada awan air cair selain air atmosfer juga bisa mengandung sejumlah awan amonium klorida natrium sulfida kalium klorida dan seng sulfida tergantung dari jenis planetnya sepertinya keadaan di atmosfer bisa menjadi sedikit lebih panas dengan adanya inversi suhu yang menyebabkan situasi stratosfer hari-hari biasa di luar angkasa sejauh ini para ilmuwan telah menemukan beberapa model iklim yang mungkin dimiliki planet ini sebagai contoh beberapa dari mereka berpikir bahwa ada suhu yang sama di seluruh planet ini kecuali jika planet ini berputar sangat cepat dan perbedaan suhu antara kutub dan katulistiwa sangat kecil tapi semua itu hanya spekulasi pada saat ini jumlah radiasi yang diterima k218b dari bintangnya mirip dengan yang diterima bumi temperatur di planet ini bisa berkisar dari sangat dingin sampai hangat apakah planet ini bisa mendukung kehidupan tergantung pada atmosfer dan awannya para ilmuwan menduga mikroorganisme dari bumi bisa bertahan hidup di sana bahkan dengan semua hidrogen tapi sulit untuk mengetahui apakah ada kehidupan di k218b karena gas-gas yang biasa kita cari mungkin tidak ada di atmosfernya para ilmuwan menduga teleskop antariksa James Webb mungkin bisa mendeteksi berbagai penanda kehidupan di planet tersebut dengan pengamatan yang cukup terima kasih